Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku dimanapun Anda berada Selamat datang kembali di channel Tulus Karya Official Pada kesempatan siang ini kita kedatangan sebuah kaca spion Ini kaca spion sepeda motor Ini disuruh untuk memasang kembali kacanya Mungkin bagi teman-teman yang dana-nya mencukupi Atau dana-nya lebih bisa menggantinya Untuk membeli honderdil yang asli atau sepucatnya yang asli Tapi itu pun saya rasa harganya pun cukup mahal Tidak cukup sampai Rp10.000-Rp20.000 Mungkin sampai Rp80.000 kalau yang hari Dan belinya harus dua Kalau di dealer Di sini kita akan mencukupi Untuk tarakan lagi secara lengkap Secara memasang Dari awal sampai akhir Baik teman-teman Pertama-tama kita siapkan sebuah kertas karton Atau kertas apa yang disedia di rumah Anda Di tempat Anda Untuk membuat pola spionnya nanti Kemudian Jangan lupa Kita oleskan permukaan yang atas itu Dengan satu cairan Untuk membuat Kemal atau polanya Para kertas itu nanti Dan hasilnya seperti itu Kemudian Setelah pola terbentuk Lalu kita gunting Kertas karton itu Sesuai dengan pola Yang sudah tercap di Kertas karton itu Dan jangan lupa Kalau menggunting polanya Jangan sampai Di luar garisnya Biar nanti hasilnya Tidak terlalu Besar Sehingga nanti Kalau Lebih kecil dari Rangka Bodi spion Nanti Kertasnya bisa masuk Alias tidak kebesaran Pada waktu nanti Mau Dicap Mau dipotongan Ke cerminnya Nah itu teman-teman Kita coba Pasangkan Apakah sudah Bisa masuk Atau belum Dan ternyata Ini Masih agak kebesaran Dan jangan lupa Jangan kebalik Kalau Pas nanti Menggambarnya Di Cermin Seperti itu Keliatannya ini Belum Belum Masuk Kita kecilkan sedikit Sampai Ketemu Nanti bisa Masuk ke dalam Bodi spionnya Bodi plastiknya itu Sampai ketemu Sedikit-sedikit Jangan Banyak-banyak Nanti Kalau kebanyakan Nanti bisa Blong Ternyata masih Belum Masuk ya teman-teman Pokoknya sampai Sampai ketemu Masuk 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 Ternyata ini sudah bisa masuk Teman-teman Oke Kita pas Dan kita Ambil kacanya Kita Malkan Di Cermin yang Muka Dan jangan terbalik Malnya Karena kalau Hanya terbalik Nanti yang Dimuka malah Yang bagian Yang tidak Ada Cerminnya Malnya itu Seperti ini Lihatkan kan teman-teman Kemudian Tinggal kita Potong 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 kacanya Pelan-pelan Dan Potongnya Di bagian Paling Dalam Garis Malnya Itu Garis Yang tergambar Di Cerminnya Jangan sampai Di bagian Luarnya Kalau bagian luarnya Nanti Nggak bisa Masuk Kalau Terlalu besar Nanti Masuknya Kedalam Bodi Sepion Akan Terlalu Sulit Seperti itu Gantian Dari Sampai Sini Nah Gitu Teman-teman Oke Sudah Ketemu garisnya Ini memakan Filling Ya teman-teman Kita ketok-ketok Sebentar Biar Terjadi Retakan Nanti Biar mudah Dalam Memotongnya Kita Potong Siri Sedikit Sedikit Lebih Ambar Nah Sudah Memotongnya Kita ketok-ketok Kemudian kita Cuil Pake tangan Sini Sini lagi Kita ketok Kita cuil lagi Sudah Teman-teman Kalau Anda semua Dengan punya Pemotong Aca Bisa digunakan Sudah Teman-teman Ini Sudah Kita Potong semua Sesuai dengan Bentuk Sepion Yang kita inginkan Jangan lupa Dihaluskan Kemudian jangan lupa Kita haluskan Sisi-sisi yang tajam Dengan gerinda Tidak berbahaya Tangan Hati-hati Di luar Dalam Kita haluskan Pake gerinda Kemudian kita Oke Coba kita masukkan Ke Bodi Rangka Sepion Masuk apa Enggak Nah ternyata Pas teman-teman Jadi Kita bersihkan Dan kita Lim Pakai lim silen Lim kaca Biar Lekat Biar Rapi Dan rajin Tidak terjadi Bolong-bolong Dan Debu dan kotoran Tidak boleh Tidak mudah Masuk ke dalam Pion Tujuannya Biar Apa Korosi bagian dalam Tidak mudah terjadi Karena kaca itu Kalau udah lama Istilahnya Rasanya itu Rosanya itu Bilang Kita ratakan Limnya Jangan sampai Ada yang Terlewatkan Biar kuat juga Dan jangan lupa Belepot Belepotannya Lim Kita bersihkan Dengan kain Nah seperti itu Teman-teman Jangan sampai Limnya Mengering dulu Sebelum kering Kita lap dulu Dengan kain Karena kalau sudah Kering Nanti agak sulit Untuk Mengelapnya Sebisanya Secepatnya Dibersihkan Dengan kain Oke teman-teman Inilah hasilnya Bisa rajin Bisa rapi Dengan Tidak kalah Dengan Buatan Fabrik Seperti ini teman-teman Hasilnya Baik teman-teman Beginilah Hasil akhir Dari pembuatan Kacah tujuan ini Semoga Tutorial Yang kami Sampaikan Bisa bermanfaat Bagi Anda semua Dan jangan lupa Subscribe Jangan lupa Comment Oke teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh